Pemirsa bakal calon presiden 2024, Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyambangi gedung DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta Pusat. Anies disambut langsung oleh bakal calon wakil presiden sekaligus ketua PKB Mohaimin Iskandar. Kehadiran Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk menghadir rapat pemenangan bersama jajaran pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Kunjungan ke markas PKB ini merupakan yang pertama bagi Anies sejak dideklarasikan sebagai Baca Pres dan Baca Opres dari Koalisi Perubahan di Surabaya Sabtu 2 September lalu. Acara internal PKB dengan Baca Pres Anies Baswedan digelar untuk mematangkan konsep pemenangan Anies Gusimin atau Amin termasuk membahas soal konsep tentang program-program pemerintahan sekaligus konsolidasi peta kekuatan. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pres berhasil kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi, kewenangan, perubahan, dan insya Allah nanti dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.